Buna banget nih, saya ambil nih Oke sore guys Kita di tempat kediamannya Kang Dona Di Batu Sela Floris Kita mau Jelajahi guys Koleksi-koleksinya Kang Dona Nah kalau disini memang Cuma tempat Pembibitan dari Bongo Jadi dari Split Bongo guys Memang semuanya ini dari Bongo ya Banyak, coba kita lihat Coba Beberapa jenis ya Kang Dona ya Ini dari Papi ada Krisalinum ada Deserinya ada Porgeti nya juga ada nih guys Banyak banget lah pokoknya Nah ini kristalinum silver Yang ini kristalinum duck Karla nya juga ada ya Karla ada Karla nya ada Oke lah, mantap Nah ini untuk Koleksiannya Kang Dona Jenis-jenis Sansi Pera ini Oke, kita akan lebih lagi ke tempat koleksiannya Kang Dona Kita mau lihat Ternyata Oh iya Sebelum lanjut video ini Silahkan like Comment Share Dan jangan lupa Subscribe juga Channel nya AXPX Kita hitung sampai 3 Satu Dua Tiga Oke Mari kita lanjut Ini semua ada berapa jenis nih Kang Kira-kira Kalau yang ada di sini Kalau dari iblit aja nih Iya Kalau 300 jenis Bah dari ini juga Lebih Wah Mantap Kalau untuk bahas satu-satu kayaknya Sampai Sampai besok juga gak habis ini Mantap Kita mau bahas Yang lagi nge-hit aja nih Kira-kira Kandona Ada Ada Untuk jenisnya Jenis apa Kalau yang lagi hit sekarang Mungkin dari jenis papi Papi ya Papi memang lagi jadi idola saat ini Binceran banyak orang ini untuk saat ini Tiga kolektor-kolektor yang ini ya Nah ini mungkin ya salah satu jenis papinya ya guys Ini sekilas Sekilas ini memang Raplinem ya Iya Ini Dari startnya memang Cakep banget nih guys Wah Berat banget Mantap Wah ini sih Mas bisa untuk Contest ya Masa Cakep banget Keren guys Karakternya kuat banget nih Ducknya dapet Velvetnya dapet Yang lebih unik ada Warna ujung Stabilo itu Oh dia Di Ininya ya Serat-seratnya ya Ini guys Dia punya Ininya apa Urat-uratnya nih Nyala dia Kayak Stabilo nih Keren banget Keren banget Keren banget Nah dia punya belakang daunnya Wow Mantap Ini untuk harga di kisaran berapa nih Jadi kalau buat harga untuk sekarang 13 juta sampai 15 juta Wow Mantap Tapi mungkin untuk Di sini agak sedikit ekonomis nih guys Hahaha Kalau di tempat lain kayaknya Waduh Bisa lebih mahal dari ini Referensi banget lah Kalau untuk di sini untuk harga Kita mau lihat lagi beberapa koleksiannya guys Wah kalau ini apa nih Nah Kalau ini saya bilang papi aja Papi hybrid Papi hybrid ya Tapi mirip-mirip ya sama yang tadi ya Hampir mirip Mirip banget ya Cuma dia beda serat daunnya mungkin ya Iya Tapi untuk Bentuk Mirip-mirip Ini Ini kalau sebesar ini Sudah Misalnya di Induk Oh ini untuk Induk udah Udah mau ya Udah mau mulai Tomkolan dia nih Udah mulai Mantap nih Kisaran berapa nih Ini paling misalnya Bumur harga Kalau Buat Rekan Di Kisaran Haga 12 Murah banget guys Ini Mungkin Cocok lah ya Ini cocok lah ya Kalau untuk buat jual lagi nih Teman-teman Bisa langsung datang Hubungi aja Kang Donald Nanti Kita Cantumin Nomor WA nya Wah ini Kayaknya yang lagi ngangit nih ya Ini mantep banget nih Ini Ini nih Ini yang dibilang Apa Sekarang ini Darkness Panama Darkness nih Lihat guys Hitam banget Mantep Mantep ini Ini harganya udah fantastis lah Kalau udah sebesar ini Yang kecil aja Itu Kemarin Dikisaran 5 sampai 7 juta Kalau segede gini Berapa nih Kira-kira Kalau segede gini Bisa sampai 10 ke atas Kalau 10 Mbak Bunah banget nih Saya ambil nih Ini Ini Nempel Bonggol 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 Dari luar kan Biasanya hijau Dari hijau Wah Kalau ini Sidlingan apa Kalau ini Sidlingan 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 Papi Diserbuk sama Silver brush Atau silver brush Diserbuk sama Papi Ini Dari Biji papi Biji Silver brush Serbuknya Oh Berarti induknya Silver brush Si serbuknya Si papila Minum Buat tebalnya Saya pakai ini Serbuk Oh Berarti ini Tiga indukan Jadi ini Tiga indukan Dia Papi Silver brush Sama Janmany Kalau untuk sebesar ini Nggak dijual Atau gimana Belum 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 Buur Belum Kalah Gif Tahun ya betul ah ini ataupun ataupun separigata ini harganya Pantastis nih kalau nggak salah dulu itu lumayan 60 jutaan nggak salah ini jual Oh ini atasnya udah dijual Oh udah di cutting atasnya Hai tapi ini udah pucukan lagi udah mantep udah tunasan lagi ke atasnya kemana nih saya jual ke Malaysia guys aku ke Malaysia atasnya pasti mahal banget ya ini memang agak jarang dia lebih ini ini rare dibanding duly-billy udah banyak banget sekarang Hai Oke sekarang saya mau nah kalau yang ini apa nih kalau ini saya bilangnya ini papi cuman saya bilang hibir aja ya Papi berpapi-papi Oh ini yang dibilang ini sekiranya mirip-miriponik ya cuman dari jumlah memang dia ototnya kurang ini ya kurang ini Oh ini mungkin dakponik jadul itu banget nih ini juga belakang daunnya merah sih tuh merah banget Hai aku pilih Hai apa lagi ya ini kita mau lihat lagi wah ini Hai ini sekarang lagi ini juga nih Hai perbincangan nih banyak banget nih sekarang dicari ya ini Hai tapi ini cakep banget ini yang dakponnya kamu ini yang mungkin Hai eh pertama ya F1 nya ini ya ini yang pertama yang F1 ini dia punya daun Hai hitam terus seratnya merah belakang daunnya juga merah banget guys merah kecoklatan merah kecoklatan dia punya batangnya juga merah banget ini keren nih nih sekarang lagi naik daun nih ya Rangdanal ya ya agak tebal dia punya daun Oh dia ini lebih tebal Hai tekstur daunnya dia lebih tebal dari yang ini ya yang ini agak tipis nih ini lebih tebal daripada yang ini agak beda nih ini capek-capek guys ini harga berapa sekarang kisarannya kalau saya ini jualnya harga 3,8 nah kalau ini apa nih kalau ini sama kayak yang tadi itu yang Hai yang potongannya Oh ini jadi kumpulan yang tadi itu ya tapi ini ini buat apa koleksian disini guys jadi ini enggak dijual Oke mungkin sampai disini dulu ya Rangdanal pertemuan kita nanti kita akan apa bahas bahas-bahas lagi yang lain lah kalau ini karena waktunya udah memang sudah cukup larut ini teman-teman eh oke cukup disini aja dulu eh video kali ini tolong di like comment and share dan subscribe nya ya teman-teman oke thank you salam antriom blog of course terima kasih kandana